Sebanyak 624 sekolah dasar di Kabupaten Serang telah menerapkan belajar tatap muka. Penerapan sekolah tatap muka ini sudah dilakukan sejak tanggal 16 Agustus kemarin. Dalam aktivitas belajar tatap muka kali ini, pihak sekolah diharuskan menyediakan kelengkapan pelaksanaan protokol kesehatan untuk para murid agar kegiatan belajar mengajar tatap muka tidak menjadi kelas terbaru penularan penyakit COVID-19. Belajar tetap muka di tengah pandemi COVID-19 ini, pihak tenaga pendidikan memperlakukan sistem gancil genap atau tiap satu kelas diisi oleh 50 persen siswa. Selain itu, dalam satu hari, waktu pembelajaran juga hanya dilakukan selama 2 jam. Siswa dan guru juga diharuskan mengenakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Regulasi yang terbaru ketika keluar Imendagri nomor 30 2021 bahwa proses pembelajaran tatap muka sudah bisa dimulai. Nah maka oleh karenanya sebenarnya kami punya 5 regulasi. Yang pertama adalah SKB 4 Menteri nomor 03 KB 2021 yang mengatur tentang bagaimana proses pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi ini. Selain itu, pihak sekolah juga diharuskan meminta persetujuan kepada orang tua siswa terkait pelaksanaan belajar secara tatap muka. Ariel Maranus dan Noki Andrianto melaporkan dari kota Serang, Banten.